Pikiran membentuk tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan membentuk perilaku, dan perilaku membentuk nasib. Namun, pernahkah kita merenungkan arti dibalik untayan kalimat tersebut? Kebiasaan adalah hal-hal yang secara berulang kita lakukan dan kita melakukannya di bawah sadar. Kebiasaan juga menyangkut cara berpikir, hasrat, dan perasaan kita yang terbentuk dari berbagai pengalaman kita di masa lalu. Berulang, itu adalah sifat penting pada kebiasaan yang membuatnya memiliki kekuatan yang dasyat. Karena kebiasaan adalah sesuatu yang berada di bawah sadar dan cenderung menjadi semacam kebutuhan, maka akan sulit diubah. Proses suatu perilaku atau tindakan menjadi kebiasaan disebut habit formation atau pembentukan kebiasaan. Menariknya, meskipun sulit, kebiasaan baru bisa dibangun dan ditumbuhkan. Kebiasaan bukan sekedar soal tindakan fisik saja, kebiasaan juga menyangkut soal berpikir. Kalau kita biasa berpikir, menganalisa, bereaksi dengan cara tertentu, maka ia akan membentuk suatu pola pikir. Keterampilan fisik pada umumnya adalah kebiasaan. Seorang pemain bola basket dapat memasukkan bola kering dengan tepat, itu adalah contoh dari kebiasaan yang diulang. Contoh lain keterampilannya fisik yang bisa menjadi suatu kebiasaan adalah bangun pagi. Ada orang yang selalu bangun jam 5 pagi. Tidak peduli dia tidur jam 9 malam atau bahkan jam 2 subuh. Dia tetap akan bangun jam 5 pagi. Kamu tahu kenapa? Jawabannya adalah itulah kebiasaan yang sudah tanpa sadar dia lakukan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Luar biasa sekali bukan? Inti dari kebiasaan itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan tanpa perlu dipaksakan. Seperti bangun pagi tadi. Karena sudah terbiasa, jadi tidak perlu lagi pasang alarm atau harus dibangunkan oleh orang lain. Stephen Covey yang terkenal dengan bukunya Seven Habits of the Highly Effective People dalam ukapannya mengatakan Kita bisa bangun kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk diri kita. Sekarang, kebiasaan positif apa yang bisa kita kembangkan untuk membentuk diri kita sendiri? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti tepat waktu, tertib di jalan raya, sabar, menjaga kebersihan, jujur, dan menepati janji. Pada saat yang sama, kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk seperti sifat malas, suka menunda, emosional, berbohong, dan sebagainya. Pada tahap selanjutnya, kita bisa melatih pola pikir kita. Misalnya, belajar berpikir lebih terbuka. Mencoba memandang segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kita juga harus membiasakan untuk membedakan antara unsur emosional dan rasional dalam pikiran kita. Intinya, kita adalah kebiasaan kita. Perlu Anda ketahui, membangun kebiasaan buruk akan jauh lebih mudah daripada membangun kebiasaan baik. Sebagai contoh, lebih mudah mana? Bangun siang malas-malasan di ranjang atau bangun jam 5 pagi? Inilah alasan mengapa di dunia ini lebih banyak orang gagal daripada orang sukses, guys. Membangun kebiasaan baik itu sangat sulit sekali, tapi semua itu harus dilakukan. Memang hasilnya tidak akan langsung kita rasakan saat ini juga. Tapi ketika itu sudah jadi kebiasaan, akan memberikan banyak kemudahan yang luar biasa dalam hidup kita. Anda pernah perhatikan kereta api? Kereta api waktu baru mau jalan, rasanya begitu berat dan lambat karena menarik gerbong-gerbong kereta di belakangnya. Sebuah balok batu saja mungkin bisa menghentikan kereta api itu. Tapi, begitu kereta api sudah jalan dalam waktu yang cukup lama dan sampai pada kecepatan tinggi, tembok beton pun tidak akan bisa menghentikannya. Kebiasaan baik itu harusnya dibentuk dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Sementara, kebiasaan buruk harus dihilangkan sampai ke akar-akarnya. Charles Dohing, seorang penulis buku berjudul The Power of Habit, juga menegaskan, Jika kamu yakin bisa berubah, jika kamu menjadikannya kebiasaan, perubahan itu akan menjadi nyata. Sekali lagi, kita dibentuk oleh berbagai kebiasaan. Sukses atau gagalnya kita ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan tersebut. Bila kita mau sukses, cobalah tiru pola pikir dari orang-orang yang telah sukses. Mereka pasti punya kebiasaan tertentu yang menjadikannya sukses. Kebiasaan punya power yang luar biasa untuk membentuk seseorang menjadi sukses ataupun tidak. Kalau mau mengubah nasib, jalan hidup, dan masa depan, Tidak bisa tidak. Kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Tak bukan kebiasaan burukmu atau mereka akhirnya akan menaklukkanmu yang kemudian merusak hidupmu. Terima kasih.